Intro Ngaku Reino Barak booking satu gerbong kereta api saat ke Kairuzawa, Tokyo Siarini auto dituding halu warganet Halo to the max Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Selain karena berbagai jargon dan gaya hidupnya Sosok Siarini menjadi sorotan karena kisah asmaranya Diketahui bahwa Siarini menikah dengan mantan Luna Maya atau Reino Barak Sosok Siarini pun semakin jadi sorotan saat menjadi istri seorang pengusaha Tak jarang ia sering membagikan gaya hidupnya yang glamor Sayangnya Siarini sempat menuai hujatan dan cibiran karena mengunggah video milik orang lain Melansir nakita.id video yang diunggah Siarini menampilkan kalung mewah Seolah nyomot video orang lain Siarini menulis caption bak kalung itu Ia gunakan setiap hari Masya Allah tulis Siarini Jakarta Juni 2021 Lanjutnya Pemilik video yang dicomot oleh Siarini ini rupanya telah diunggah oleh akun Echenpenijem Seorang blogger berlian pada 2 Mei 2021 Fanny Ross dan pemilik akun juga ikut mengomentari kelakuan Siarini Yang diduga menyomot video orang lain Dan juga menghilangkan watermark pada video itu Yang diambil watermarknya ditutup sama Siarini langsung netizen itu mengaduhai Kau Kempek Negem tahu gak sih video kamu itu diambil oleh sama artis Indonesia Terus dipotong di story-nya Watermark kamu dihapus Ucap Fanny Ross Dia follow aku tapi aku gak jual apa-apa Terang blogger berlian tersebut Intinya adalah Siarini ngambil video dia Itu bukan video Siarini beli berlian Ungkap Fanny Ross Kali ini kelakuan Siarini saat di Jepang kembali jadi sorotan Dilansir dari grid.id dari akun Instagram At Lambe Pedas Siarini kembali pamer sedang naik kereta From Bogor to Kairu Zawane L.O.L Tulis Siarini dalam kolom caption Salah satu pengikutnya menanyakan Mengapa kereta itu sepi tak seperti saat ia sedang berangkat Lo sepi bener keretanya gak kayak pas gue pergi Tulis akun Rian Gozali Siarini pun menyebut bahwa Reino Barak Mempesan satu gerbong kereta saat perjalanan itu Bapak RB booking satu gerbong nih L.O.L tulis Siarini dalam kolom komentar Warganet pun tak ketinggalan memberikan komentar Atas unggahan ini dan tak percaya dengan ucapan Siarini Percaya aja si RB booking satu gerbong Palingan juga sepi atau foto-foto terakhir Pas yang lain udah keluar Selama belum punya mansion di Tokyo Atau land host atau mansion di Ropogoni Gak bakal percaya gue tulis akun netizen Gak percaya selama video YouTube Boy William Yang gerebek rumah S.Y.R.B belum muncul Tulis akun netizen lain WKWK halo tulis netizen lain Yuk bisa yuk budeh halo to the max Tulis akun netizen lain Lihat kehidupan Siarini sini Sandra Dewi beri respon postingan Istri Reino Barat Sehidupan rumah tangga penyanyi Siarini dan pengusaha Reino Barat Masih menjadi serotan Artis Sandra Dewi yang merupakan mantan Berarti Reino Barat belakangan Menunjukkan responnya kepada Siarini Walau tak lagi berkarya di dunia entertainment Namun nama Siarini tak menghilang begitu saja Wanita yang akrabi siapa inches tersebut Yang menikmati menjadi istri dari Reino Barat Hal tersebut diketahui dari momen-momen yang diabadikan Siarini Melalui akun Instagram pribadinya Belangkai rebanjang masing pasir.id Dari Instagram S.Wincess Siarini Beberapa hari yang lalu Injet memungka fotonya di Jepang Siarini bersuap foto di suatu taman Dengan beberapa gaya andalanya Tak lupa menggunakan jepang tersebut dari Tenggara Siarini Miliknya sendiri Tak tersinggal jelain jepang Dibadangkan tanunya antara warna pakaian Dengan sepatu, tas, dan aksesori Serta kacamata hitam Tenggara siarini berpose di kursi Rumput sembari Memegang tak ngungil Slided blessing terang Siarini Berpantau Siarini Sandra Dewi memberikan tanda cinta Atau tanda suka dalam postingan Siarini Kala itu Artis gambit Sandra Dewi Kini bersatu sebagai istri Dari pengusaha kaya raya Harvey Moyes Namun sebelum menikah dengan Harvey Moyes Sandra Dewi sempat menjalin kasih Dengan pengusaha sukses Rai Nubarak yang kini mencari suami Dari penyanyi siarini Sandra Dewi dan Rai Nubarak Sempat berpacaran Tiga tahun lamanya Keputusan mengakhiri hubungan asmara Antara keduanya disebut-sebut Karena adanya perbedaan keyakinan Melansir dari traibunstyle.com Sandra Dewi dan Rai Nubarak Sempat berpacaran Tiga tahun lamanya Keputusan mengakhiri hubungan asmara Antara keduanya disebut Karena ada perbedaan keyakinan Meskipun menyebutkan nama Banyak yang menduga bahwa mantan pacar Yang dimaksud Sandra Dewi adalah Rai Nubarak Awalnya ibu dua orang anak itu Diceritakan momen keselawan hidupnya Seat telah belum menemukan doanya Beri hal jodoh Sandra Dewi lantas mencari suami hubungan asmara Berbedaan keyakinan Yang namanya anak muda Yang pasti pacaran Masih pacaran 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 Ketemu sama yang menurutku Oh ini baik Baik Dan waktu kita pacaran pun itu cocok Dan itu yang tidak ada salahnya Ketika satu sosok ini tidak ada salahnya Tapi yang beda keyakinan itu Ungkap Sandra Dewi Di awal hubungan artis berusia 37 tahun itu Sempat berpikiran Akan ada jalan tengah atas hal tersebut Namun pada akhirnya Sandra Dewi tak menemukan susik temu Beda keyakinan Dan dia pikir Mungkin nanti akan ada jalan tengah Ternyata ujung ujungnya Ketika membahas kehidupan Dia kini menggunakan pindah Tapi juga tidak bisa Tentang Sandra Dewi Terima kasih telah menonton